Intro Dan Alhamdulillah Tadi siang-siang tadi Kita dapet berita juga Bang Atta Halilintar Merespon Mari kita bincang tentang Apa yang dihinkan oleh Sriwijaya FQ Youtuber Atta Halilintar Akhirnya angkat bicara Soal ajakan ke Bung Sriwijaya FQ Dia sebelumnya dirayu langsung Presiden klub Henry Jainuddin Untuk masuk jajaran Pengurus tim Laskar Wongkito Ajakan tersebut Disampaikan langsung oleh Presiden Sriwijaya FQ Henry Jainuddin Lewat unggahan di Instagram pribadinya Dia mengajak Atta untuk gabung klubnya Agar semakin meramaikan Sepak bola Indonesia Henry Jainuddin Mengunggah foto pernikahan Atta Dengan Aurel Hermansah Sembari menuliskan rayuan Untuk bergabung dengan Sriwijaya FQ Tak lama kemudian Atta merespon ajakan Henry Jainuddin Lewat instastorynya Ia menyambut baik dan siap diajak Untuk berbincang lebih jauh Mengetahui ajakannya direspon Atta Halilintar Henry Jainuddin pun mengaku senang Pihaknya bahkan siap mengirimkan surat resmi Kepada youtuber dan pengusaha tersebut Sementara itu Fenomena klub Liga 2 Menggandeng pesohor bukanlah hal yang baru Sebelumnya sudah diramaikan dengan Diakosisinya Cilgon United Oleh Rafi Ahmad Hingga kemudian berganti nama Menjadi Rans Cilgon FC Selain itu ada persis solo Yang dibeli oleh putra presiden Joko Widodo Kaisang Pangaret Bahkan persis sudah gencar Membeli pemain-pemain top Seperti Betu Gunjalvez Marinus Wanewar Hingga Irfan Jauhari Demi promosi ke Liga 1 musim depan Terima kasih telah menonton!